Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua ketika usia makin bertambah terkadang perut pun turut bertambah maju nah bagi mereka olahraga dengan bersepeda memiliki tantangan tersendiri begitu pula dengan orang yang mengalami kelebihan berat badan kondisi tersebut tidak bersepeda dengan cara-cara yang biasa tetapi harus menerapkan metodologi pelatihan yang khusus melakukan penyesuaian terhadap tantangan fisik agar bisa berolahraga dengan nyaman dan tetap bugar berikut adalah beberapa tantangan pesepeda dengan beban lemak di perut dan cara anda dapat menyesuaikan pelatihan dengan memperhitungkan berat dan bentuk tubuh anda Intro Posisi bersepeda lama sudah tidak nyaman bersepeda dengan sepeda lama ketika badan sudah tidak lagi seperti dahulu sepeda seakan semakin mengecil bukan karena kaki anda bertambah panjang tetapi tumpukan lemak di atas saddle yang semakin meningkat sepeda lama dengan jangkauan yang aerodinamis anda mendapati perut seakan merintangi gerak paha anda untuk mengurangi tekanan pada perut anda geser pinggul lebih ke belakang dan membuka sudut pinggul lebih lebar dari biasanya sambil lebih menekuk tulang belakang membuka sudut pinggul dengan duduk lebih tegak adalah cara cerdas untuk menyesuaikan posisi bersepeda anda setelah bertambahnya berat badan namun untuk mengakomodasi perubahan ini agar lebih nyaman anda juga perlu mendekatkan posisi handlebar dengan cara memilih frame yang lebih pendek dengan berganti sepeda atau naikkan posisi handlebar dengan spacer tambahan atau kombinasi keduanya ya, memperpendek atau menaikkan kokpit akan mengubah karakteristik penanganan sepeda anda kemudian akan menjadi lebih liar dan berpotensi lebih bergetar karena anda memindahkan pusat masa anda lebih jauh ke belakang daripada sebelumnya ini adalah pengorbanan kecil yang harus dibayar sampai berat badan anda turun kembali anda tidak bisa bernafas ketika anda kelebihan berat badan dan kondisi lagi tidak bugar maka hal yang logis adalah bernafas pada tingkat intensitas yang lebih rendah dibandingkan saat anda lebih ramping dan lebih bugar sebenarnya kesulitan ketika melakukan pernafasan bukan karena badan anda yang bertambah berat atau perut bertambah maju tetapi ketika bersepeda dan anda terbiasa dalam posisi aerodinamis ketika membungkuk perut menekan bagian diafragma sehingga anda tidak bisa mengembangkan paru-paru anda sepenuhnya bagi pesepeda berbadan proporsional bernafas saat bersepeda menggunakan pernafasan perut tetapi jika ada banyak lemak perut yang menghalangi akan lebih sulit untuk membuatnya lebih besar saat anda menarik nafas hasilnya adalah pernafasan yang lebih cepat dan dangkal perubahan posisi yang disebutkan di atas sangat penting untuk memperbaiki masalah pernafasan ini dan ini adalah masalah kritis yang harus diperbaiki karena anda harus bisa bernafas dengan nyaman untuk mendapatkan kebugaran dan menurunkan berat badan perpendek jarak kokpit dan bersepeda dengan tangan anda tetap di posisi teratas handlebar Upaya keras membuat anda mual ketika kita bermasalah dengan perut dan berkomitmen untuk mendapatkan kembali kebugaran dan bentuk tubuh yang proporsional anda biasanya terprovokasi untuk bersepeda dengan sekuat tenaga agar berat badan kembali normal tetapi interval yang sulit tersebut membuat anda merasa seperti akan muntah Lakukan penyesuaian interval bersepeda anda menurunkan interval bersepeda dapat membantu anda terhindar dari rasa ingin muntah ketika bersepeda dengan porsi yang berat anda cenderung memposisikan badan lebih condong ke depan yang membuat perut anda yang lebih besar dari biasanya seolah turut berputar terguncang selain itu pernafasan anda lebih dangkal dan lebih cepat kombinasi ini sangat tidak menyenangkan solusinya ada dua pertama lakukan interval dengan posisi lebih tegak dari biasanya memang posisi jauh dari aerodinamis tetapi yang penting saat ini adalah menghasilkan tenaga dan mempertahankan tingkat intensitas yang cukup lama untuk meningkatkan kebugaran anda komponen yang kedua adalah mempersingkat interval anda meskipun anda merasa tidak puas membagi waktu dan intensitas menjadi beberapa bagian yang lebih kecil memberi anda waktu istirahat yang lebih sering untuk duduk mengatur nafas dan membiarkan perasaan tidak menyenangkan meredah Anda mudah kepanasan kepanasan adalah tantangan bagi pesepeda terlebih bagi yang kelebihan berat badan Anda tidak hanya terisolasi dengan lebih baik tetapi juga menjadi lebih lambat sehingga mengurangi aliran udara ke seluruh tubuh yang dapat membantu anda mendinginkan tubuh dengan lebih efektif sekali lagi solusinya relatif mudah bersepeda lah di waktu-waktu yang lebih sejuk berlatih di rute yang lebih datar untuk sementara waktu terutama pada hari-hari yang panas sehingga anda dapat bergerak lebih cepat dan mendapatkan aliran udara yang lebih besar ke seluruh tubuh anda hilang nafsu makan ketika anda sudah merasa mual dan tidak nyaman karena tekanan yang meningkat pada perut anda anda akan lebih sering bersendawa dan merasa kenyang bahkan sebelum makan atau minum ditambah dengan kecenderungan tubuh lebih banyak menyerap panas sehingga akan lebih banyak keringat keluar ini dapat membuat pesepeda yang kelebihan berat badan berisiko lebih besar mengalami dehidrasi dan bonking cara yang baik untuk mengatasinya adalah lakukan makan atau minum dalam posisi berhenti turunlah dari sepeda anda sambil beristirahat anda bisa minum dan makan opsi ini menyebabkan anda lebih sering berhenti tetapi sekali lagi inilah pengorbanan kecil anda untuk meraih kembali berat badan yang ideal tetap positif kondisi badan yang tidak profesional membuat anda lebih sensitif kesulitan ketika bersepeda terkadang menyeret anda berpikiran negatif ah sudahlah bersepeda bukan untukku lagi atau terkadang anda tidak sabar ingin perubahan fisik berjalan dengan cepat membuat anda terjebak dalam kondisi terlalu keras mendorong diri anda sendiri masalahnya adalah mendorong diri sendiri terlalu keras pada dasarnya menghukum diri sendiri hanya akan memperburuk setiap masalah fokus pada aspek positif dari bersepeda dan proses mendapatkan kembali kebugaran dan bentuk tubuh akan lebih bisa mengembalikan intensitas memiliki kesebaran dan karenanya memiliki pelatihan yang jauh lebih produktif dan menyenangkan bersepeda bisa dan harus menyenangkan apapun kondisi tubuh anda tidak ada yang mewajibkan pesepeda hanya untuk yang berbadan langsing bersikaplah lebih baik pada diri sendiri berapapun ukuran anda pastikan anda menikmati waktu anda di atas sepeda semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goles sub indo by broth3rmax